sampai kemarin di Mualaf Center kan disuruh Rukiah lagi ya Rukiah lagi gitu saya udah Rukiah kayaknya waktu di Jawa saya bilang gitu enggak-enggak Rukiah lagi gitu saya saya Rukiah lagi gitu nah waktu Rukiah yang kedua itu panic attack saya hilang saya sampai hari ini gak pernah lagi merasakan panic attack nah dari situ saya menyadari oh iya dari saya didoain Pak Kiai itu yang kepala saya beragian belakang sampai hari ini padahal sakit kepala bagian belakang itu sudah saya rasakan dari SMT sampai ibu saya bawa ke dokter kenapa anak saya sudah sakit kepala bagian belakang gitu sampai hari ini saya gak pernah sakit kepala bagian belakang itu kayak jadi kayak wow dan tuntunan Allah tuh apa ya satu-satu ketemu dengan orang-orang yang luar biasa sampai ke setelah itu kan udah tuh Pak sehadat ya di Kaliwungu saya pulang ke sini ke Lombok saya pulang ke Lombok teman-teman udah bingung awalnya gini teman Susi kalau sudah sampai Lombok gak boleh lagi sama suaminya lah kenapa bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi alladhi arsala Rasulahu bilhuda wa dinilhaq liyudhhiruhu ala dini kulli wa kafabillahi shahida ashadu an la ilaha ilallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna Sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad rabbi sirahli sodri wa yasirli amri wakhlul uqtadam milisani yafqohu qoli amma ba'an pemirsa sahabat Mualaf TV dimanapun berada jumpa lagi bersama saya Cak Nur tentunya dengan tayangan yang inspiratif, informatif, dan edukatif Alhamdulillah disamping saya sudah ada narasumber yang luar biasa yang insyaallah beliau akan berbagi kisahnya kepada kita semuanya tapi sebelumnya jangan lupa dukung terus channel Mualaf TV ini supaya berkembang dan bermanfaat untuk umat baik mungkin sudah tidak sabar lagi kita langsung saja sapa narasumber kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat sehat ya? ya Alhamdulillah lebih aftul mungkin memperkenalkan diri ke pemirsa sahabat Mualaf TV nama asal kemudian agama sebelumnya tafadul Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nama saya Susi Wahyu Kristina memang dari kecil pemberian orang tua namanya itu saya berasal dari agama awalnya dulu agama Kristen dan saya asli dari kelahiran Pono Rogo tapi besar di Kaliwungu, Semarang Kaliwungu, Semarang saya mau tanya tentang keluarga dulu boleh ibu nomor keberapa? saya lima bersaudara saya anak terakhir nomor lima anak nomor lima yang lain agamanya apa? ibu saya masih Kristen masih Kristen, bapak? bapak sudah mahrum kemudian kakak saya nomor satu ikut suaminya muslim kakak saya nomor dua memang dari kecil dia islam kakak saya nomor tiga ikut suaminya muslim kakak saya nomor empat masih katolik saya mu'alaf tahun 2021 kemarin oh masya Allah jadi baru-baru kemarin ya itu 2021 2021 itu pas lagi apa, Corona ya ibu ya? iya, pas Corona pas setelah Lebaran bulan Mei sebelum ibu masuk Islam itu dulu itu basicnya seperti apa? aktif di gereja kah? atau di kegiatan-kegiatan keagamaan? kayak gitu saya aktif di gereja aktif dengan segala kegiatan dan saya pikir hampir tidak pernah absen untuk tidak ke gereja setiap minggunya kemudian hari-hari yang lain juga kalau biasanya kita kan wajibnya ibadah setiap minggu ke gereja saya lebih dari itu karena banyak kegiatan yang saya ikuti gitu jadi banyak-banyak banget saya aktif di gereja jadi saya aktif di gereja karena ibu saya kan Kristen jadi karena bapak saya meninggal waktu saya masih umur dua tahun sehingga ibu saya itu single parent jadi dia beliau lebih banyak bekerja untuk kita nah akhirnya kakak-kakak saya itu hidupnya dititipkan sama pak de budi gitu nah saya dari kecil yang ikut ibu saya jadi saya yang betul-betul dididik sama ibu saya untuk ke gereja dari kecil tetap dididik untuk ke gereja dan saya taat sampai sampai dua tahun yang lalu saya mu'alaf itu dan waktu itu aktif dalam semua kegiatan gereja saya menikah juga dengan orang Nasrani juga jadi seperti itu sih itu yang dari kecil sudah muslim itu gimana ceritanya yang mana tadi ada oh kakak saya kakak ya jadi kakak saya nomor dua itu dia karena seperti yang tadi saya bilang kan ibu saya kerja sendiri anaknya dititipin dititipin ke om saya nah itu kakak saya nomor dua itu dititipin di om saya nah beliau itu muslim jadi akhirnya dari kecil muslim dan dia sekarang Dewan Kesenian Semarang Masya Allah berarti tinggalnya di Semarang Semarang semua keluarga di Jawa saya sendiri di sini terus kenapa ibu pada akhirnya memutuskan masuk Islam pada awal sekitar kan saya masuk seadat itu Mei ya sekitar bulan Januari Februari itu saya mengalami apa ya bulan Maret sekitar Februari lah saya didiagnosa sama dokter itu bipolar bipolar jadi ketidakmampuan untuk mengontrol emosi jadi pada awalnya gak ngerti apa itu kalau zaman sekarang sih lagi tren mental healthy ya kayak gitu jadi saya gak ngerti waktu itu cuma tiba-tiba salah satu teman saya yang biasa saya ajak sharing beliau mu'alaf juga bilang kayaknya ada masalah deh kamu deh ke psikiater gitu enggak lah masa aku gila kayak gitu tapi kamu aneh gitu karena kadang-kadang suka menangis yang tanpa sebab orang menangis itu kan pakai sebab orang meninggal saudara meninggal menangis gitu kan namanya ada sebabnya ini gak kadang-kadang nangis gitu bukan berarti nangisnya yang meraung-raung kayak gitu enggak menangisnya itu pengen menangis gitu dan terus kemudian setelah menangis selesai dan itu tuh sampai pada titik dimana saya gak bisa tidur dua hari dua malam jadi dua kali dua puluh empat jam saya gak bisa tidur yang akhirnya saya memutuskan untuk ke psikiater kayak gitu untuk psikiater sempat banyak pertimbangan tapi sudah gak kuat rasanya jadi yang dirasain waktu itu gini tidak ada harapan kok hidup saya gini-gini terus masa depan saya bagaimana saya merasa orang paling berdosa sedunia saya merasa Tuhan tidak adil mestinya hidup saya gak seperti ini harusnya lebih baik harusnya saya bisa menjadi seperti orang lain yang yang menurut saya baik itu jadi kayaknya saya percuma hidup karena terlalu banyak dosa yang saya lakukan kayak gitu sih dari situ akhirnya karena sudah gak kuat saya putuskan untuk psikiater begitu sampai psikiater saya didiagnosa bipolar bukan bipolar sebenarnya cuma depresi ke arah bipolar bahasanya psikiater waktu itu belum barah banget itu ya iya pak alhamdulillah belum-belum gak jadi depresi ke arah bipolar jadi ketidakmampuan untuk mengontrol emosi gitu kayak gitu pak terus dari situ shock juga gitu ini shock yang kedua dari awalnya shock dengan kehidupan ini apalagi makanan apa gitu sempat sempat pingsan juga waktu mendengar diagnosa itu gitu terus akhirnya harus kontrol setiap minggu sekali harus minum obat untuk menenangkan untuk membantu meringankan pikiran supaya tidak ada niat untuk bunuh diri seperti itu terus akhirnya pada bulan awal puasa bulan Mei waktu itu saya putuskan untuk pulang karena tempat terindah ketika kita mengalami kesesakan itu kan pulang pak ya jadi salah satu pilihan tempat yaitu saya harus pulang akhirnya saya pulang saya bilang sama waktu itu suami saya saya mau pulang saya gak kuat disini saya mau pulang saya pulang bersama dengan anak saya anak saya satu pak ya waktu itu masih 9 tahun saya pulang disana mulai belajar pertama yang saya lakukan sampai rumah itu istirahat pak jadi saya berapa hari cuma tidur makan tidur makan tidur disana mulai belajar mengenali diri sendiri belajarnya sih gak maksudnya gini bukan bukan saya tidur saya mau niat belajar gak kayak gitu karena kita bertemu dengan banyak hal akhirnya tuh belajar dari situ gitu nah pada suatu saat kakak saya tuh bilang gini kakak saya nomor 2 yang ceritain tadi yang seniman tadi kamu kenapa dia nanya waktu saya pulang malam-malam jam 2 malam saya didiagnosa bipolar saya bilang eh lah kok bisa gak tau saya bilang ini yang saya rasain terus dia bilang kamu selama ini ke gereja lah iya kan gak pernah absen yang kamu rasain apa ya ya begitu saya bilang terus dia bilang untuk berbuat dia bilang gini untuk berbuat baik manusia itu butuh agama gak sih kakak saya nanya terus saya pikir gak tau saya bilang kakak saya jawab untuk berbuat baik manusia itu gak gak perlu agama karena manusia itu dikasih sama Tuhan itu hati nurani untuk mempertimbangkan baik dan tidak itu dari hati nurani kamu pergi di pinggir jalan ada anak kecil mau ketabrak motor kamu diem aja kan pasti kamu selamatin karena memang itu yang menyuruh hati nurani kamu kakak saya bilang begitu oh saya bilang terus dia bilang lagi terus fungsinya agama di hidupmu untuk apa fungsinya Tuhan di hidupmu untuk apa kemudian kakak saya bilang fungsinya Tuhan dan agama di hidupmu untuk kedamaian kalau kamu oh gak apa gak dapat damai itu kamu perlu pertanyakan kamu yang salah mengartikan agamamu atau agamamu yang memang tidak ada damai waktu itu kakak saya bilang gitu akhirnya saya berpikir iya yang saya cari apa sih kok hidup saya kayak gini gitu berarti saya gak ketemu itu yang namanya damai dari situ mulai berpikir kemana saya cari damai damai itu kemana tenang itu kemana gitu terus saya ketemu kemudian waktu itu kan karena namanya mudik pak ya mudik kita ketemu dengan beberapa orang nah di Kaliwungu itu kan kota santri ya kota santri ya jadi teman saya full hampir 100% itu muslim semua gitu nah saya ada sahabat waktu jaman SMA waktu itu dia janda pak suaminya meninggal dia janda punya anak 4 kalau saya gak salah 4 atau 5 gitu nah saya main ke rumahnya gitu rumahnya tuh kecil kiosnya kecil dan berantakan saya tanya kamu dapat makan dari mana ya kios ha minyak goreng cuma 5 biji beras cuma sekarung cukup untuk ngasih makan anakmu saya bilang begitu dia jawab Susi kalau kamu pakai ukuran logik kamu ya gak masuk saya percaya dia bilang saya percaya ketika Allah ambil suami saya maka dia akan berikan semua kebutuhan saya karena Allah ngambil suami saya itu gak cuma ngambil pasti ada sesuatu yang dia mau kasih jadi saya percaya dan kamu lihat sudah berapa tahun suami saya meninggal dan saya baik-baik saja bersama anak-anak saya itu saya belajar itu kan level keimanan yang tinggi menurut saya pak ya jadi betul-betul itu kayak menampar saya gitu wih keren ini gitu kok bisa sehebat itu keimanannya gitu kepercayaannya itu kok saya gak bisa kayak gitu salah saya dimana kemudian saya pulang saya pikir ini salahnya dimana sih hidup saya saya pikir lagi oh iya memang hidup saya gak ada damai jadi hidup saya itu selalu full dengan harus cari uang cari uang cari uang cari uang dan itu tuh kayak apa ya lelah pak ya iya lelah melelahkan gitu kayak gitu kemudian dari situ tertarik tertarik apa sih yang dipunyai muslim kok sampai dia punya keyakinan sekuat itu punya keimanan sekuat itu terhadap kehidupan karena kan gak mudah menghidupi anak lima sendirian gitu dengan kondisi yang kita lihat kayak gitu tapi dia bisa dia bisa senyum dia bisa tertawa dia masih bisa masain saya waktu itu saya datang saya dimasain gitu luar biasa gitu terus kemudian saya bingung saya cari tenang saya cari tenang dimana itu waktu itu masih bingung saya ngobrol sama kakak ipar saya nomor tiga kakak saya nomor tiga itu yang perempuan itu memang orangnya agak keras nah saya tanya sama kakak ipar saya nih mas-mas kok bisa ngadepin mbak kayak gitu sih ya orang memang mbak mbak kayak gitu mas gak capek hidup mbak hutang terus ya bagaimana kalau gak dihidupi memang hidupnya begitu terus pokoknya itu hidup dijalani kalau memang waktunya dapat rejeki dapat rejeki loh bagaimana dia bilang mas gak beban yuk beban gak capek yuk capek tapi kok masih bisa jalan lu gimana pasrah sama yang di atas dia bilang itu kayak memang obrolan itu sederhana pak ya obrolan itu sederhana tetapi itu menyentuh hati saya gitu bahwa memang hidup itu harus dijalani dan dia tuh kayaknya ringan ngomong gitu tuh ringan gitu hidup itu memang harus dijalani ya gimana gitu kan memang takdirnya kayak gini nah dari dia saya mengenal kata takdir oh takdir apa itu takdir gitu akhirnya mulai berpikir lagi gitu nah kita tuh orang bipolar itu kan susah tidur susah tidur nah waktu itu masih dalam pengobatan saya dikasih obat satu bulan waktu itu sama psikiater memang izin mau pulang sebulan dikasih obat nah suatu malam itu saya gak bisa tidur gak bisa tidur kayak biasa scroll hp liat youtube kalau biasanya kan kita liat youtube itu kalau kita ketik kotbah itu yang keluar kan pendeta ya ya kan pendeta-pendeta kotbahnya pendeta gitu ya kalau kita ketik ceramah mungkin baru pak ustad pak ustad pak ustad gitu ya kayaknya begitu saya kan gak pernah ketik ceramah apa sih ketiknya kotbah kan gitu suatu saat saya ketik kotbah gitu tapi yang keluar itu ada beberapa ustad itu mikir nih kok keluar ustad itu mau saya buka orang Kristen kok lonton ustad kotbah gitu tapi waktu itu kebuka juga nah waktu itu tuh ada kotbah ceramahnya ustad habib novel novel ala idrus iya dari solo itu betul nah waktu itu beliau menyampaikan bagaimana cara menjalani hidup simple banget dan itu tuh sudah pernah saya denger dan sering saya denger bukan dari habib ya maksudnya dari hal-hal yang lain di belak sebelum-sebelumnya gitu bahwa hidup tuh memang harus hari ini gitu kan itu tuh quote-quote kayak gitu kan sering kita dengerin gitu sering kita tau lah gitu tapi waktu itu tuh habib novel itu menjelaskannya itu ringan banget gitu bahwa orang tuh hidup ya sekarang karena kemarin kemarin itu gak bisa diulang sudah berlalu gak bisa disesali dan besok belum tentu kita hidup besok bisa jadi kita mati saya waktu itu nangis air mata gak bisa berhenti capek Pak tapi capek fisik lega hati oh gitu ya kenapa waktu itu yang bikin saya nangis itu satu saya diingetin dari khutbah itu satu dari ceramah itu yang saya ingetin yang saya diingetin itu saya lupa bahwa saya itu gak hidup selamanya bahwa saya besok itu bisa mati yang artinya saya gak perlu mikirin masa depan saya 10 tahun lagi orang kita belum tentu ada disana bisa jadi besok pagi atau sejam lagi saya mati itu yang membuat saya iya saya lupa bahwa hidup itu ada akhirnya itu membuat saya apa ya dari situ apa ya kayak mulai mengikhlaskan segala kesalahan saya di masa lalu karena saya itu merasa orang paling berdosa sedunia bahasa kasarannya tuh gini dosa apa gak pernah saya bikin Pak dulu sebelum sebelum ya bukan ya aktif di gereja cuma kan namanya orang hidup Pak ya banyak hal yang kita lakukan gitu dari zaman kecil muda gitu itu dari malam itu tuh saya lepasin semuanya saya bilang ya memang memang apa saya memaafkan diri saya segala dosa saya saya memaafkan gitu saya maafin diri saya gitu mulai menerima bahwa ya hidup saya itu seperti ini mulai menerima bahwa memang Bapak saya itu meninggal saat saya masih kecil dari dulu saya gak pernah terima itu kenapa Bapak saya meninggal Tuhan tuh gak adil orang lain tuh bisa bersama Bapaknya saya enggak kalau saatnya Bapak saya masih hidup mungkin saya gak akan kayak gini mungkin hidup saya bisa lebih baik mungkin pendidikan saya bisa lebih baik mungkin masa depan saya bisa lebih baik gitu saya itu yang paling saya gak bisa terima adalah kematian Bapak saya saya bukan saya gak kenal secara saya tuh gak kenal Bapak saya tuh kayak apa mukanya tuh gak lihat kecuali dari foto gitu bukan saya kehilangan sos bukan saya kehilangan fisiknya tapi saya kehilangan momennya sosok orang tua ayah gak punya ya jadi kayak itu tuh yang betul-betul saya gak bisa terima dari Tuhan kenapa kok begitu nah malam itu tuh saya bisa melepaskan itu bahwa memang garis hidup saya begini dan saya dari malam itu mulai jadi kayak gini rasanya tuh kayak gini oh iya saya punya Bapak walaupun Bapak saya meninggal tapi saya punya Bapak saya diingetin bahwa saya punya Bapak karena selama ini rasanya tuh kayak saya gak punya Bapak karena memang saya gak kenal sama sekali Bapak saya gitu jadi malam itu tuh kayak iya saya punya Bapak dari hari itu tuh Bapak saya waktu dulu tuh ceritanya meninggalnya tuh di laut Pak waktu masih tugas gitu besoknya saya ke laut saya cuma apa saya hello gitu oh iya saya punya Bapak Bapak saya dulu meninggalnya disini gitu itu kayak apa ya merasa memiliki orang tua itu tuh rasanya tuh kayak apa ya kayak oh iya saya itu saya ada asal-usulnya gitu itu momen yang gak akan saya lupakan gitu nah dari malam itu kan saya menangis saya menangis saya bukan menangis yang seperti biasanya kan saya menangis karena saya kelelahan karena beban terlalu banyak gitu merasa beban hidup banyak gitu malam itu tuh saya menangis separoh beban saya itu hilang saya ngerasa separoh beban saya hilang saya ngerasa lebih ringan untuk melangkah gitu jadi pikiran lebih ringan semua lebih ringan walaupun saya menangis jadi saya menangis waktu itu tuh keluarga sempat bingung kenapa gitu mereka gak ngerti apa yang saya rasakan karena saya mau jelaskan juga mereka belum tentu memahami jadi akhirnya saya hanya menangis aja di kamar gak ngomong apa-apa saya menangis kemudian ya Allah apa bukan belum-belum ya Allah waktu itu terima kasih beban saya sudah hilang 50% gitu nah dari situ mulai tertarik kok saya dapat ajaran kok gini mulai tahu konsep hidup jadi dari apa yang dikotbahkan sama Habib Novel itu mulai tahu konsep hidup bahwa hidup itu ya hari ini sekarang at the moment gitu bukan kemarin bukan besok oh ternyata konsep hidup itu seperti itu jadi ternyata selama ini saya hidup itu gak punya konsep saya menjalani hidup menjalani saja seperti yang orang lain lakukan bukan konsep yang saya punya sendiri gitu jadi waktu itu saya betul-betul menemukan ya ternyata kayak gini orang hidup itu seperti ini itu itu yang luar biasa kemudian saya ngobrol sama kakak ipar saya juga nomor dua gitu banyak ngobrol tentang apa itu ikhlas mulai banyak tanya apa itu takdir apa itu menerima kehidupan seperti itu kemudian mulai tertarik saya tanya saya punya teman memang dari awal dia dampingi saya untuk kita ngobrol gitu kita kan orang bipolar tuh pasti butuh teman ngobrol jadi kita tuh butuh orang yang bisa menilai membantu kita untuk menilai diri kita gitu nah saya tanya sama dia sama temannya apa yang kamu rasakan ketika sholat kemudian dia jawab Masya Allah sholat itu bikin tenang dia jawab begitu oh bikin tenang ya saya bilang kemudian saya pikir lagi saya lihat beberapa teman yang sholat kemudian saya bilang sama dia boleh gak saya sholat kemudian teman saya bilang gak boleh kenapa gak boleh ya sahadat dulu terus saya jawab sahadat itu kan ikrar ya perjanjian bahwa kita masuk Islam kan saya belum berikrar saya gak mau berikrar dulu lah kenapa lah kan saya belum tentu ketemu tenang di Islam kan yang saya cari tenang dan damai memang Tuhan punya tenang dan damai saya ini masih nanya nih saya mau sholat mau nanya Tuhan punya tenang dan damai gak saya bilang lah kalau saya sudah ikrar sahadat terus tiba-tiba gak ketemu tenang gimana situ mau jamin saya ketemu tenang saya bilang begitu ya sudah kalau kamu maunya begitu sholat aja yang penting satu sebut nama Tuhanku itu Allah dia bilang gitu oke saya sholat ya iya terus saya bilang ajarin dong saya bilang gitu ya kan katanya mau ketemu Tuhan kalau kamu kalau kamu ngikutin sholat yang sepenuhnya itu gak kayak gitu yang penting kamu sebut nama Tuhanku namanya Allah dia bilang gitu oke akhirnya karena waktu itu kan ibu saya Kristen pak dan saya tidak sanggup untuk melihat atau saya tak bukan takut diarahnya takut mengecewakan ibu akhirnya malam-malam karena keponaan saya sudah muslim saya bilang saya tidur di kamar keponaan saya mau sholat eh bukan saya mau sujud waktu saya disebut gitu oh iya Tante dia bilang saya wudhu sebisa saya kemudian saya sujud saya sujud saya cuma bilang ya Tuhan yang bernama Allah yang belum pernah saya sembah sebelumnya saya butuh tenang saya butuh damai punya itu enggak kalau punya mau kasih sayang enggak saya bilang kalau boleh enggak saya minta tenang itu kalau memang ada kasih saya tanda apa itu tenang kasih saya tanda apa itu damai waktu itu sambil nangis nangisnya luar biasa gitu dan itu apa ya momen yang enggak akan saya lupakan jadi rasanya itu kayak kelegaan kedua gitu yang kelegaan pertama kan yang kemarin itu yang bisa menerima diri bisa menerima kehidupan saya gitu oke terus kemudian setelah selesai sujud saya tutup ini sajadah mau kena udah berjalan lagi mulai ketemu dengan orang-orang islam lagi saya ketemu dengan guru islam smk guru islam smk waktu itu saya sekolah sma kan saya ketemu dia enggak ngajar saya kan karena saya kristen waktu itu tapi saya kenal beliau gitu akhirnya saya ketemu ngobrol-ngobrol biasa masalah agama saya tanya pak Tuhan nya punya tenang enggak saya bilang kalau saya masuk islam ada tenang enggak saya takut tuh kalau saya masuk islam nanti enggak ada tenang terus dia bilang kalau semuanya diukur pakai logika ya enggak masuk tuh sus kalau kamu pakai logika kamu kamu akan nyari keberapa agama yakini dulu di agama itu ada tenang dan damai maka kamu bisa menemukan itu jadi saya harus masuk dulu sadar dulu gitu baru ketemu tenang terus kalau enggak ketemu bagaimana saya bilang begitu ya kamu begitu aja terus mencari kelima agama dia bilang kalau kamu nanya saya saya jawab ada di islam ada tenang tapi kalau kamu enggak yakin dan enggak percaya yaudah cari aja dulu waktu itu guru itu bilang begitu oke waktu itu saya memutuskan untuk siapa memutuskan untuk oke saya bersahadat kali ya dari modal sujud pertama yang saya lakukan gitu saya bilang sama teman saya oke saya sadat yakin saya enggak pernah nyuruh kamu masuk islam kamu baik-baik aja di kristen ngapain kamu masuk islam islam itu udah banyak umatnya enggak butuh orang kamu nyusain saya saya bilang kamu enggak mau bantu saya yaudah yaudah nanti saya urusin dia bilang tunggu saya pulang waktu itu dia posisi di cerpun oke nah waktu pulang dia WA oke besok kita bikin janji masuk sahadat di rumah Kiai siap siap besoknya dia WA lagi enggak bisa Pak Kiai diundur lah kenapa ada ngantenan ke Jogja jadi waktu itu dia urus ngantenan ke Jogja saya mikir nih lah mau sahadat aja susah jangan-jangan bukan jalan saya nih pikirannya begitu seakhirnya saya malam wudhu lagi saya sujud saya bilang kalau memang ini jalan saya kasih petunjuk kalau memang bukan jalan saya berarti mungkin bukan di islam berarti saya bisa jadi saya tetap di Kristen atau di agama yang lain saya akan cari saya bilang kalau memang engkau punya ketenangan itu dan mau kasih ke saya kasih saya kemudahan waktu itu saya bilang begitu malam kemudian paginya seperti biasa sarapan segala macem teman saya WA tak jemput ngapain Pak Ustadz enggak jadi ke Jogja lah kenapa pengantainnya Covid bukan bersyukur dengan Covid Pak ya tapi jadi kayak aku dijawab itu tuh rasanya itu kayak ya Allah aku dijawab gitu itu kan kayak jawaban doa Pak ya betul betul kayak jawaban jadi kayak ih ano Pak muzikzat gitu ya bahasanya kayak wow gitu jadi waktu dia bilang gitu wow luar biasa ini ini keren nih keren nih gitu jadi oke dengan semangat saya persiapan diri kemudian ke rumahnya Pak Ustadz yang dituju saya waktu itu tidak mau diadakan sehadat rame-rame karena saya masih bipolar juga dan saya enggak sanggup untuk ketemu dengan banyak orang dan saya masih menjaga perasaan ibu saya jadi waktu itu saya disaksikan oleh ponan saya kakak saya saya dan teman saya nah sehadat saya pikir ketika sehadat itu langsung Pak ya sehadat datang sehadat eh enggak Pak Ustadznya bilang yakin masuk Islam iya bener nih iya Pak pulang dulu mandi dulu pikirin dulu baik-baik saya enggak mau kamu masuk Islam kemudian balik lagi Kristen enggak main-main soalnya ini oh gitu ya iya saya dikasih bacaan gitu Pak Al-Fatihah Bismillah tujuh kali Al-Fatihah gitu saya disuruh mandi setelah mandi dapat apa baru balik sini kalau emang kamu dah yakin baru saya sehadat sini kalau enggak enggak dia bilang jarak dua hari siang-siang saya mandi dengan membaca Bismillah tujuh kali Al-Fatihah lupa saya waktu itu kayak gitu saya ingat Jumat jam 12 siang saya mandi ini kondisi siang panas Pak ya kali kamu tahu panas kan Pak panas banget setelah saya mandi yang saya rasakan adalah satu kepala saya ini sakit sakit luar biasa dan saya kedinginan yang tak tertahankan dan saya menangis yang luar biasa kemudian bergetar nah kita tuh orang bipolar tuh kadang-kadang panic attack Pak nah kalau panic attack itu rasanya tuh enggak kayak gitu deg-degan jantung tuh deg-degan gitu nah yang saya rasakan itu waktu setelah saya mandi itu bukan deg-degan tapi enggak jantungnya enggak deg-degan apa ya kayak muter di perut gitu muter di perut kayak memutah gitu jatuhnya saya bingung ini apa ini kenapa sih begini gitu teman saya cuma bilang bilang istighfar katanya astagfirullah bilang itu saya lakukan sampai saya tertidur dan saya waktu itu enggak ketemu jawabannya ini kenapa begini gitu besoknya ke Pak Ustadz itu lagi Pak Kiai ya bahasanya Pak kalau di Jawa oke apa yang kamu dapat sudah yakin sudah sudah mandi sudah saya enggak cerita sama beliau tentang apa yang saya rasakan waktu itu kalau sudah siap baca bismillah tujuh kali rasakan nikmati resapi dia bilang bantu katanya akhirnya saya baca bismillah hirman hirrohim bismillah hirman hirrohim nah bismillah yang ketujuh pingsan saya pingsan saya nangis luar biasa Pak Kiai itu cuma bilang biarin aja dia melepaskan segala yang dia rasakan waktu itu saya nangis hampir satu jam lebih kayak gitu selesai itu udah siap mbak sudah saya mau disadatin tapi masih nangis akhirnya Pak Kiai waktu itu bilang gini saya doain ya saya pegang kepala ya permisi bukan dipegang langsung sih pak cuma di ini karena di kepala bagian belakangmu tuh banyak gumpalan darah belakang oke akhirnya didoain gitu saya waktu itu kemudian selesai itu disadatin bapak tau gak dari hari itu sampai akhir ini saya gak pernah sakit kepala bagian belakang oh masya Allah itu baru saya sadari ketika setahun di mu'alaf center saya gak sadar itu itu betul-betul mu'alaf center yang saya gak sadari sampai kemarin di mu'alaf center kan disuruh Rukiah lagi ya Rukiah lagi gitu sudah Rukiah kayaknya waktu di Jawa saya bilang gitu gak gak Rukiah lagi saya Rukiah lagi gitu nah waktu Rukiah yang kedua itu panic attack saya hilang saya sampai hari ini gak pernah lagi merasakan panic attack nah dari situ saya menyadari oh iya dari saya didoain Pak Kiai itu yang kepala saya bagian belakang sampai hari ini padahal penyakit itu bukan penyakit ya sakit kepala bagian belakang itu sudah saya rasakan dari SMT sampai ibu saya bawa ke dokter kenapa anak saya suka sakit kepala bagian belakang sampai hari ini saya gak pernah sakit kepala bagian belakang itu kayak jadi kayak wow dan tuntutan tuntunan Allah tuh apa ya satu-satu ketemu dengan orang-orang yang luar biasa sampai ke setelah itu kan udah tuh Pak sehadat ya di Kaliwungu saya pulang ke sini ke Lombok saya pulang ke Lombok teman-teman udah bingung awalnya gini teman Susi kalau sudah sampai Lombok gak boleh lagi sama suaminya lah kenapa akidahnya beda ya kan gak tau Pak kan saya gak tau tuh gak kepikiran juga cuma oh ya oh ya doang terus teman saya yang di Bogor yang mau alaf juga dia bilang jangan lupa gak boleh ya nah emang kenapa ya akidahnya beda oh ya udah saya pulang ke sini karena bagi saya ini kan berita gembira bagi saya saya yang menemukan Islam itu kan saya ketemu sama yang namanya tenang jadi momen saya itu pada saat saya memutuskan untuk saya masuk Muslim jadi ketika sahadat memang momen ya cuma yang momen yang paling berasa itu ketika saya bilang oke saya sahadat itu seperti balon yang kembung kemudian dibuka itu rasanya itu rasa lega yang saya rasakan yang tidak akan pernah saya lupakan nah perasaan itu kan apa ya nyaman gitu tenang gitu saya balik ke lombok saya ngomong sama suami saya waktu itu saya masuk Islam kaget dia dia ngamuk wajar ya dia marah dan segala macem saya bilang ini keputusan saya teman-teman gereja datang nganya gimana kok bisa begitu gitu tapi ini sudah menjadi keputusan saya sudah suami marah waktu itu kalau gitu gak bisa kita harus pisah kita beda saya bilang kamu tahu gak kalau pisah itu berarti kita cerai dia bilang ya saya waktu itu bukan ini cuma ya sudah keputusan saya kalau memang harus begitu kalau sekarang tiba-tiba saya masuk Muslim kemudian saya menjalani dengan dia berarti kan sia-sia pencarian saya akhirnya ya dengan berbagai banyak konflik saya tetap bersikupu saya tetap disini yaudah akhirnya dia ngalah kita pisah kayak gitu dan kemudian karena saya kehidupan saya di Lombok akhirnya saya dipertemukan dengan mu'alap senter pada sahadat yang kedua jadi orang sahadat itu kan kayak nikah harus resmi secara agama secara negara secara masyarakat agama sudah tuh seadat kan secara negara kependudukan harus berubah agama secara masyarakat orang harus tahu kan saya masuk Muslim nanti kalau tiba-tiba saya pakai jirubah kan bingung tuh kalau gak di akhirnya teman-teman di perumahan menyambut dengan baik saya disahadatin ulang di masjid setempat dengan sedikit gangguan ada beberapa orang yang waktu itu rame ya Yun disahadat ulang disini disini di Lombok gitu jadi agak sedikit tegang waktu itu tapi Alhamdulillah berjalan dengan lancar dan saya diketemukan Alhamdulillah diketemukan dengan mu'alap senter sampai hari ini selama belajar atau selama kita merasakan dari informasi-informasi positif dari teman-teman atau kakak yang Muslim seperti itu kan kesentuh hatinya tapi kan belum belum berjahat tapi pada akhirnya menemukan titik puncaknya itu yang akhirnya bisa memutuskan untuk masuk Islam itu dimana pertama kan gini saya ketemu dengan orang-orang yang menurut saya luar biasa mereka menjalani hidup dengan kondisi yang menurut manusia tidak baik tidak sebaik menurut manusia maksudnya tapi mereka bisa menjalani hidup dengan baik itu kan pelajaran-pelajaran yang saya simpen oke kemudian beban apa ya beban hidup saya itu kan saya harus menemukan atau apa ya beban hidup saya itu kan banyak yang pertama yang kedua yang kedua lagi konsep dari habit novel itu tentang konsep hidup saya merasa menemukan konsep hidup kenapa saya harus mengambil keputusan sahadat karena kalau saya gak lakukan itu hidup saya saya takut hidup saya itu akan seperti ini saja saya takut saya nanti tidak bisa menemukan ketenangan itu karena saya merasa bahwa di belakang itu gak ketemu saya gak nyalain agama dulu pak ya kalau saya gak mengambil keputusan untuk saya mengubah yang saya bukan saya tahu ya yang saya melihat contoh-contoh bagaimana mereka menjalani hidup dengan penuh tenang dan damai dengan ringan dengan penuh harapan tanpa takut dengan masa depan orang-orang yang saya ketemu ini terus apakah saya akan tetap stay di sini sementara saya di sini gak ketemu apa-apa saya gak ketemu tenang saya gak ketemu damai saya butuh bangun tenang dan damai waktu itu yang saya butuhkan pokoknya harus ketemu tenang dan damai tenang itu kayak apa nah yang waktu itu dalam pikiran saya itu dalam gambaran yang saya terima itu tenang itu orang-orang yang disebeli saya itu mereka itu menjelaskan apa hati tenang sehingga saya oke pada saat ibu buka youtube terus mendengarkan atau usia dari habit novel hal hidrus itu tentang konsep hidup kan masih ingat gak ibu apa sih yang disampaikan oleh habit ingat dia bilang gini orang hidup kalau habit novel itu kan kalau masih ceramah itu kan ringan ringan jadi tema-temanya itu ringan gitu yang kehidupan sehari-hari gitu jadi kalau mau hidup itu ya hari ini contoh kamu makan sama anakmu yaudah nikmati makan sama anakmu kamu gak usah mikir saat makan sama anakmu kamu gak usah mikir nanti habis ini saya mau kerja ini mau kerja itu gak usah mikir belum-belum tentu kamu hidup siapa tau saat kamu makan kamu mati dia bilang gitu atau kamu mikir tadi saya ngapain ya tadi saya ngapain ya perjumat orang itu sudah berlalu jadi yang bener tuh hidupnya saat ini at the moment saya ingat sekali habit novel nyebutin itu dan itu apa ya itu kayak yang nemukan konsep hidup bahwa hidup saya sekarang itu membuat saya tidak membuat saya tidak takut menghadapi masa depan karena memang salah satu trauma saya itu saya takut menghadapi masa depan itu yang membuat saya betul-betul merasa menemukan konsep hidup saat itu kayak gitu tapi ibu maaf ayah meninggalnya di laut ya ya jadi bapak saya itu terjadi kayu lapis perusahaan ini kayu tuh pak bikin papan papan-papan tuh oh iya iya besar dikali bapak saya itu bagian melihat usia kayu jadi kalau diambil dari ini ceritanya kayu kalau diambil dari hutan kan pelundongan besar terus di kapal kan untuk dibuat ke pabrik itu kan dilepas di laut nah dia menilai ini mengecek gitu maksudnya ini usia berapa segala macem itu kan dia melangkah dari kayu ke kayu logikanya kayu besar tuh untuk dia menggelinding itu mungkin sedikit maksudnya karena kan ternyata menggelinding dan akhirnya meninggal ketemu mungkin seminggu setelah gitu karena edi cardnya naik akhirnya ditau beliau meninggal disitu itu pada saat umur berapa itu saya lahir tahun 81 bapak saya meninggal 83 saya gak tau sih persisnya cuman seingat saya di hari bapak saya terakhir ditulis itu 83 awal 83 berarti masih umur-umur 2 tahun 2 tahunan ya 2 tahun karena 81 ya terus pada saat ibu bersahadat nih selesai bersahadat itu langsung belajar terus belajarnya kemana itu saya jadi begitu bersahadat di Jawa saya balik ke sini saya belajar dari Youtube jadi bagaimana caranya sholat gitu belajar di Youtube gitu kayak gitu sama informasi teman-teman setelah sahadat kedua kan ketemu ma'alaf center terus itu mulai belajar di sini dengan kajian-kajiannya gitu terus ibu sekarang aktivitasnya apa alhamdulillah saya tukang cuci pak tukang cuci serika kemudian karena memang dari awal saya banyak kegiatan alhamdulillah banyak ikut kegiatan gitu untuk saat ini saya kerja di apa ya di Panwascam gitu memang saya ekonomi saya gak seindah orang lain gak sebaik orang lain tetapi alhamdulillah untuk saat ini dibanding teman-teman mu'alaf center artinya bukan dibanding masih banyak mereka yang lebih susah makanya di mu'alaf center saya memposisikan diri bukan untuk memposisikan diri untuk membantu gitu harapannya sih begitu mudah-mudahan saya gak merepotkan iya terus pada saat sudah syahatat itu akhirnya ibu kan tahu apa sih responnya ibu maksudnya ibu saya iya jadi saya bilang sama kakak saya nomor dua saya gak sanggup ngomong sama ibu ibu masih di Jawa masih saya takut ngomong sama ibu yaudah ibu gak tahu sampai akhirnya ketika saya pulang kesini kakak saya ngasih tahu Susi masuk Islam shock nangis cuma memang beliau telepon saya nangis dan itu yang gak saya yang agak berat saya disitu apa saya gak sanggup melihat kecewaan di mata ibu itu karena memang dari lima bersaudara yang tetap di Kristen waktu itu kan saya jadi ibu itu besar harapannya untuk saya tetap di Kristen karena dia ngerasa nanti siapa yang ngurusin saya waktu saya meninggal segala macam jadi saya gak sanggup untuk melihat itu ada kakak saya yang yang memberitahu sekarang ibu masih masih tetap Kristen masih tetap Kristen terus yang tersisa yang masih Kristen kakak saya nomor empat kakak nomor empat ya iya kakak saya nomor empat sekeluarga sama ibu saya terus ibu sekarang belajarnya di sini atau belajarnya di mu'alaf center di mu'alaf center kajian-kajian ya kajian-kajian di mu'alaf center nah sepanjang perjalanan ibu dari awal sampai sekarang pada akhirnya masuk islam itu apa sih kira-kira ujian terberat menurut ibu nah itu saya bingung mbak saya tuh bukan saya sombong ya cuma gini saya tuh merasa setiap semenjak saya sahadat saya tuh dituntun dari satu dari satu masalah ke masalah itu awal selalu ada saya gak ngerti saya saya gak ngerti sih pak kayak gitu sih kadang-kadang ada-kadang ada orang yang mungkin secara ekonomi dihantam gitu kan atau bagaimana alhamdulillahnya enggak pak saya secara ekonomi dibilang berada juga enggak sih cuman untuk makan sehari-hari ada gitu dan apa ya setiap masalah yang saya hadapi itu Allah tuh selalu kasih petunjuk sampai alhamdulillah sampai hari ini gitu jadi itu yang kadang-kadang kayak ya Allah gitu itu kayak apa ya yang gak bisa ini karena ya dikasih kemudian lagi itu sujud syukur yang luar biasa gitu mungkin karena beda paradigma beda pola pikir pak ya kalau zaman dulu kan berapapun yang saya terima saya berontak saya gak puas gitu sekarang berapapun yang saya terima kembali lagi ke takdir itu karena emang Allah itu sudah ya segitu rezekinya gitu penerimaan diri itu lebih besar dan menerima takdir itu juga bisa menerima takdir satu hal yang saya lupa salah satu kekaguman saya sama orang Islam itu adalah penerimaan orang muslim terhadap takdir bapak bayangin ya orang muslim istri dikasih ada nih salah satu contoh mamanya mau beli baju bentar ya saya tanya suami saya dulu beli baju tanya suami saya gak kenal itu tapi kan apa ya maksudnya dia itu mempercayakan hidupnya kepada suaminya kan kemudian berapapun ada kasus berapapun yang dikasih suaminya dia terima saya kalau dikasih segitu dengan kondisi kayak gitu ya saya berontak kalau saya pada waktu itu tapi saya lihat wanita-wanita muslim itu enggak karena saya gini gemes gitu loh kok mau terima sih gitu tapi dari situ saya melihat oh mereka itu mempercayakan hidupnya kepada suami dan bagi saya itu level keimanan yang luar biasa karena saya sendiri gak bisa waktu itu mempercayakan hidup saya pada orang lain saya percaya pada diri saya sendiri gitu itu-itu salah satu kekaguman saya kemudian yang kedua masalah takdir dulu tuh saya berpikir orang Lombok itu Pak suka sekali pergi jalan-jalan naik truk rombongan naik truk rame-rame satu kampung gitu ngapain orang ini pikiran saya dulu kalau waktu bandara pertama dibangun mereka itu gelar tikar ngopi di pinggir bandara lihat pesawat terbang kan kadang-kadang kita ih apaan sih tanggapan kita begitu tapi setelah saya masuk muslim saya menyadari bahwa loh mereka tuh menerima hidup mereka kalau saya pengen pengen pesawat terbang bukan pengen lihat pasti pengen naik kan kalau mereka enggak cukup lihat oke terus kemudian mereka ngopi di pinggir bandara dengan bahagia kan bahagia mereka mereka karena mereka tidak pernah berekspektasi untuk hidup seperti orang lain mereka hidup seperti hidupnya mereka terus tukang cilok petugas kebersihan apalagi tukang becak mereka masih bisa tertawa kok saya enggak waktu itu gitu dan akhirnya setelah masuk muslim baru paham oh iya mereka menerima bahwa itu takdir mereka dan bahwa hidup itu bukan hanya berbicara tentang pencapaian kalau mungkin dilihat secara manusia tukang cilok itu pencapaiannya tidak seberapa tapi hidup itu lebih bicara tentang mensyukuri apa yang kita terima dengan begitu kita bisa menerima hidup dan berbahagia itu yang saya terima ketika sudah masuk islam sehingga alhamdulillah bisa menerima dulu saya itu di dompet enggak boleh kosong mau pergi ke pasar harus 100 ribu ini umpama nih nominalnya sekarang saya mau berangkat kerja buat uang seribu enggak masalah saya yakin gitu saya yakin dan percaya bahwa kalau memang saya harus puasa ya memang Allah takdirkan saya harus puasa itu yang saya terima jadi lebih lebih bisa memaknai hidup lebih bisa menikmati hidup itu kayak apa ya luar biasa gitu hidupnya itu enggak dikecer dengan pencapaian karena kebahagiaan itu tidak ditentukan dengan pencapaian-pencapaian karena dari dulu saya belajar bahwa bahagia itu dengan pencapaian lebih kaya lebih pintar lebih hebat seperti itu sekarang emang enggak perlu hebat dan satu hal lagi orang islam itu kalau memberi itu lepas jadi ketika memberi sesuatu beri lepas kan enggak perlu diumumkan kan maknya jadi yaudah kasih jadi enggak perlu mikir nih nanti contoh gini ada orang amin di pinggir jalan enggak usah mereka enggak mikir apakah orang amin itu nanti mau dipakai minum-minum kayak mau apa kayak intinya saya mau nyumbang udah nyumbang aja lepas itu yang jadi ketulusannya itu yang saya dapat dari orang islam itu itu yang saya belajar betul gitu bahwa mereka memberi lepas memberi lepas udah enggak dipikirin lagi tuh jadi lebih jadi lebih ringan menjalani hidup lebih tenang lebih mensyukuri lebih mensyukuri hidup lebih memaknai hidup kadang-kadang contohnya kayak gitu kalau emang hari ini siang ini saya belum bisa makan berarti memang Allah izinkan saya untuk puasa akhirnya kan apapun secara manusia memang belum bisa makan siang itu kan manusiawi enggak nyaman itu kan enggak nyaman tapi kita bisa menerima bahwa memang Allah izinkan saya untuk puasa siang ini yaudah jalan hidup akhirnya hidup juga berjalan dan tetap mencapai malam pagi lagi bergutar lagi kehidupan seperti itu terus pada saat persehatan itu apa sih yang ibu rasakan yang saya rasakan ini saya punya Allah saya punya Tuhan baru nih Allah gitu kemudian yang kedua saya memasuki babak kehidupan baru bahwa saya mempercayakan hidup saya kepada Tuhan yang namanya Allah itu yang saya rasakan saya mempercayakan kehidupan saya saya selama ini tuh orang dulu saya juga percaya cuma maksudnya tuh feel-nya itu enggak dapat karena kita tuh kadang-kadang untuk menjalani hidup tuh kan butuh feel pak ya rasanya tulus tuh kayak gimana tuh harus tahu gitu rasanya ikhlas tuh kayak apa harus tahu gitu jadi feel-nya tuh saya menyerahkan hidup saya kepada Tuhan yang bernama Allah itu sih yang saya rasakan Masya Allah jadi sekarang lebih mensyukuri pasrah ikhlas gitu Masya Allah jadi sekarang ibu aktivitasnya di Mualaf Center sebagai pengurus Mualaf Center Regional NTB gitu ya mungkin bisa diceritakan ya saya awalnya sih enggak ini sih pak awalnya enggak maksudnya enggak kepikiran mau jadi pengurus atau apa enggak memang saya kan mencari wadah untuk saya belajar karena memang saya bingung nih setelah sadat itu saya mau belajar kemana terus Bapak tahu Islam tuh seberapa banyak cabangnya gitu saya mau ke cabang yang mana saya takutnya kakak saya sudah di Jawa sudah wanti-wanti jangan sampai kamu ikut ajaran ini 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 yang kayak gimana modelnya kan saya enggak tahu nih karena disini sendiri kemudian ketemu Love Center saya ngomong sama admin Yunita juga Yun saya mau belajar ngaji bagaimana saya mau belajar kajian bagaimana saya bilang kan awalnya belum ada kajian disini terus saya kejar terus Yunita nih ayo dong kajian akhirnya mulai diadakan dengan cuma 1-2 orang saya datang saya bilang saya mau belajar karena memang apa ya semakin kita tidak kenal kita enggak akan sayang saya sudah merasakan manfaatnya saya sudah mengerasakan musizatnya cuma kalau saya enggak kenalkan saya enggak tahu semakin semakin saya enggak kalau saya enggak semakin mengenal saya enggak tahu salah satu contohnya tentang Asmahul Husna Asmahul Husna itu apa saya pikir itu kayak kata terjemahan jadi makan kalau dalam bahasa Jawa makan kalau bahasa Lombok ma'am seperti itu mikiran saya ternyata itu mewakili sifat-sifat Allah dan itu kayak baru tahu jadi kayak oke akhirnya kan mengerti oke memahami bahwa Allah itu maha pengasih bahwa Allah itu maha penyayang itu kan sifat-sifat Allah akhirnya oh ya ya itu tuh waktu saya dapat kajian itu kayak oh ya itu kayak ianya itu kayak oke ada suatu hal apa ya hal yang bukan hal apa ya kayak semakin oke 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 gitu jadi kayak gitu jadi akhirnya di Mualaf Center belajar saya kejar Yunita terus ayo kajian ayo kajian karena saya enggak tahu mau belajar di mana saya enggak ada kemarin ada waktu pertama-tama saya sehadat Pak Ustadz yang datang untuk ngajar-ngaji ya enggak apa-apa sih cuma kan karena beliau Pak Ustadz saya kan enggak enak lihat wajahnya ketika ngajar jadi saya berhenti saya cari guru ngaji perempuan masuk iya harusnya seperti itu jadi kayak gitu sih jadi saya banyak belajar di MCI kemudian kenapa jadi pengurus karena kan teman-teman Mualaf itu banyak mengalami masalah yang lebih berat daripada yang saya alami mereka harus lebih banyak fight-nya apalagi yang agak berat kan ekonomi Pak ya apalagi yang mereka masuk muslim sekeluarga kemudian perubahan ekonominya kan pasti beda kemudian enggak tahu tentang pertimbangan apa Pak Dokter bilang khususnya dampingnya itu aja sih ini ketuanya Pak Dokter Pak Dokter tadi ya iya oh Masya Allah beliau Pak Dokter itu habis pulang dari ya no ya praktek ya Masya Allah luar biasa beliau itu kalau udah mau alaf telepon tetap dibalas luar biasa ya iya berlalu beliau sibuk ya banget sibuk banget aktivitas kedokterannya di rumah sakit ya iya spesialis sama wakil direktur ya berarti dokternya dokter syariah luar biasa dia terkenal kalau kata teman-teman pasien itu kalau belum eh kalau waktunya selat pasti selat dulu saksinya teman-teman sih Masya Allah kira-kira apa pesan ibu kepada sahabat Mualaf TV ya berbagilah share sharing untuk disampaikan ke sahabat Mualaf TV saya apa ya saya tuh gini pak terbebannya itu sama Mualaf Mualaf yang apa ya yang tidak punya rumah bukan tidak punya rumah serafisik maksudnya yang tidak punya rumah untuk benaung kalau mereka masuk muslim karena dia ikut pasangan hidup artinya ada yang bertanggung jawab ada yang bertanggung jawab kepada dia untuk mengajarkan agama Islam gitu tapi itu pun kadang banyak banget yang tidak mendapat apa-apa dari pasangan hidupnya sementara kita gini maksudnya kita hidup beragama itu kalau gak semakin tahu ya gak mesti semua tahu gak mesti harus tahu semuanya gitu tapi kalau gak ditambahin hal-hal yang baru yang semakin tahu kan kering pak ya sholat tetap sholat tapi kan maksudnya ada hal baru yang untuk bisa menambah keyakinan kita nah kalau kita gak belajar terus bahkan seringkali kita lupa dengan apa yang sudah pernah kita pelajari nah kalau kita belajar kita ikut kajian kan kita diingetin lagi atau mungkin kita mendapatkan sesuatu hal yang baru nah kalau dengan begitu kan akhirnya menambah keimanan kita kita semakin mengenal Allah semakin mengenal agamanya semakin mengenal orang-orang tokoh-tokohnya gitu jadi kita semakin mencintai agama kita dan kemudian yang terpenting adalah ketika kita semakin tahu kita melangkah itu ada dasarnya iya jadi saya hari ini memakan itu ada dasarnya saya hari ini gak boleh buang air itu ada dasarnya mau saya buang air minuman gitu gak boleh buang makanan itu ada dasarnya bukan cuma sekedar jangan buang dong sayang sayang mau gak kayak gitu doang tapi memang ada dasar-dasar ilmu atau hukum yang melandasinya jadi setiap langkah hidup kita itu ada dasarnya sehingga kita kuat melangkah itu menurut saya ada gak kesulitan ibu selama belajar tentang islam saya tuh rindu banget pengen bisa ngaji pak oh masya' cuma karena saya bukan mencari alasan enggak saya kan harus mencari uang untuk kehidupan saya sama anak saya gitu saya tidak saya tidak mengkambing hitamkan itu gitu cuma memang sekarang saya bilang ya Allah bu ya dikasih guru yang gratis ke rumah maksudnya yang bisa kalau emang gini maksudnya kalau di rumah saya ada saudara kakak mamanya kan satu rumah mamanya bisa ngajari gitu kan continue karena ngaji itu kan bukan sehari dua hari kalau sudah ikrok tiga kemudian lama gak ngaji balik lagi ikrok satu seperti itu jadi rindunya tuh disitu pengen bisa ngaji yang pengen bisa belajar ngaji yang rutin karena orang bilang makanya dikurangi aktivitasnya ya kan aku jadi duit kayak gitu sih pengennya disitu karena hidup kita kan dasarnya dari Al-Quran ya ya paling tidak harus bisa mungkin ada tambahan closing statement dari ibu saya gak gak pengen nyalahin siapa-siapa pak ya karena saya agak sedikit saya sih agak sedikit beban gitu maksudnya bukan beban ya aku saya gak pengen nyalahin siapa-siapa atas jalan hidup saya ini saya gak pengen saya gak pengen memperbandingkan antara agama saya yang dulu dengan yang sekarang itu cuma kalau boleh saya ngomong bahwa mungkin ini jalan hidup saya dan emak saat ini saya menemukan yang saya cari tenang dan damai itu disini gitu saya masuk Islam karena merasakan jadi saya berdasarkan apa yang saya rasakan itu jadi itu yang saya takutkan saya gak pengen menyinggung siapa-siapa karena memang keluarga saya juga ada yang dari agama lain memang harus dijaga silaturahim kepada keluarga walaupun berbeda Islam itu mengajarkan toleransi yang sesungguhnya toleransi yang sesungguhnya itu tetap menjaga kebaikan tapi tidak mencampur adukan agidah seperti itu berbuat baik kepada orang tua itu memang ajaran Islam walaupun berbeda agama seperti itu nah ini mumpung di kamera ini Ibu kira-kira apa sih yang mau disampaikan kepada Ibu maksudnya orang tua atau panggilannya Ibu Mama atau Ibu ya ibu untuk Ibu saya 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 minta maaf minta maaf bukan karena saya mungkin saya gini bukan saya menyesali ini sebuah kesalahan bukan saya minta maaf karena mungkin saya tidak bisa memenuhi harapannya Ibu saya untuk terus stay di agama yang Ibu puluh saat ini cuman tetap tapi apa ya saya tetap tetap akan tidak akan berubah Susi tidak akan berubah maksudnya Susi ya Susi anaknya Ibu gitu itu aja sih baik mungkin itu saja terima kasih Ibu Susi semoga istiqamah tetap jaga silaturahim dengan Ibu atau keluarga yang lain yang masih berbeda pun seperti itu semoga bermanfaat buat saya pribadi dan buat sahabat maaf TV pada umumnya baik demikianlah perbincangan kali ini Masya Allah beliau luar biasa perjuangannya dan pada akhirnya beliau mendapatkan hidayah dengan menempuh hidayah itu tidak semata-mata ujuk-ujuk bersahatat atau tiba-tiba masuk Islam tentu sebelumnya beliau merasakan apa yang beliau rasakan yang akhirnya memutuskan masuk Islam demikian semoga bermanfaat buat kita semuanya ambil ibrohnya ambil manfaatnya terima kasih kurang lebihnya kami mohon maaf dan apabila ada benarnya itu semata-mata datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala akhiru kalam wabili taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih